Bincang Sehat Bincang Sehat Bincang Sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pendengar dan pemirsa sekalian Jumpa lagi bersama saya Muhammad Bagus Muratomo Dalam program acara Bincang Sehat Alhamdulillah di siang hari Ramadan ini Kita masih diberi kesempatan Allah untuk saling bersama Dan semoga ibadah Ramadan Anda Selalu diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Dan hari ini seperti biasa Selama 60 menit ke depan Kami akan mencoba menyembuhkan berbagai informasi teraktual Dari dunia kesehatan Episode kali ini merupakan hasil kerjasama Antara LPPL Radio Temanggung FM Dengan klinik estetika dermal life Yang didukung pula oleh RSUD Kabupaten Temanggung Nah hari ini saya sudah siapkan satu tema spesial Untuk Anda semua di rumah Yaitu mengenai mengatur konsumsi obat di bulan puasa Nah seperti biasa kami menyediakan layanan konsultasi interaktif Anda semua bisa bergabung langsung bersama kami Berkonsultasi dengan arah sumber kami Melalui WA chat di 088-227-860-948 Atau Anda bisa kirim langsung pertanyaan Anda Via IG maupun Twitter Radio Temanggung Dan tayangan ini juga seperti biasa Bisa Anda nikmati di 94.8 FM Radio Temanggung Maupun di channel Youtube dari Radio Temanggung FM Dan juga jaringan TV catelit TV Desa Jakarta Ayo langsung saja untuk membahas tema kita hari ini Saya sudah hadirkan di studio kita Nah rasumber kita apoteker Oseana Paramita Sarjana Farmasi Assalamualaikum Mbak Ose Waalaikumsalam Pak Bagus Senang bisa bergabung disini Alhamdulillah kami juga berterima kasih nih Mbak Ose Sudah bersedia meluangkan waktunya Untuk Rauh di studio kita Radio Temanggung Untuk tentunya berbagi informasi ilmu Untuk kita semuanya nih Khususnya kita di bulan Ramadan Dan temanya ini sangat tepat sekali ya Sangat sesuai dengan kondisi kita saat ini Yaitu mengonsumsi obat di bulan puasa Yang ini tentunya sangat dibutuhkan oleh Masyarakat di rumah yang memang kondisinya Mau tidak mau sedang harus minum obat gitu ya Oke Mbak Ose ini merupakan apoteker Yang bertugas di RSUD Kabupaten Temanggung Ini langsung saja Mbak Ose Kita to the point nih langsung ke tema kita hari ini ya Boleh Pak Bagus boleh Karena temanya ini mengatur konsumsi obat di bulan puasa Pertanyaan pertama saya Apa memang ada bedanya antara kita Mengonsumsi obat di bulan puasa Dengan kondisi sedang tidak berpuasa Oh iya jelas berbeda ya Pak Bagus ya Karena biasanya kalau Pasien-pasien atau orang-orang seperti kita Orang awam seperti kita itu minum obat Itu kan ada waktu yang leluasa Selama 24 jam ya Tapi kalau ketika bulan puasa ini Kita minum obat waktu leluasanya Hanya 10,5 jam Kira-kira seperti itu Jadi terdapat perbedaan-perbedaan waktu Jadi harus bisa mengatur minum obatnya Misal dapat obat nih yang 2 kali sehari Kalau yang 1 kali sehari kita gampang ya Bisa kita minum ketika buka puasa Kalau 2 kali sehari bisa kita minum setelah sahur Atau setelah berbuka Terus ada juga yang 3 kali sehari nih Jadi agak PR ya Nah gimana ini 3 kali sehari 3 kali sehari itu agak bikin sering bingung 3 kali sehari itu Biasanya diminum jadi tiap 5 jam Cara mengaturnya biasanya jam 6 sore Untuk ketika berbuka puasa Lalu jam 11 malam Lalu jam 4 pagi Ketika sebelum Setelah sahur Sebelum insak Artinya kalau tadi tetap 3 kali minum obatnya Kan seringnya ini obat Penggunaannya adalah setelah makan Apakah artinya berarti jam 11 tadi Kita harus makan lagi Makan dulu baru minum obat Atau tidak masalah tidak makan Kalau jam 11 mungkin kalau makan itu Enggak harus makan yang berat ya Pak Bisa mungkin ngemil biskuin Atau ngemil roti Atau buah pisang gitu ya Buah-buah gitu bisa Oke bisa disiasati dengan Makan yang tidak terlalu berat gitu ya Makanan ringan Buah-buahan seperti pisang Roti dan sebagainya Untuk tetap ada yang masuk ke Lambung gitu Supaya tidak kemudian Hanya obat saja gitu ya Untuk kondisi yang Obat harus diminum sebelum makan gitu Iya Ini juga tidak ada bedanya Artinya di 3 waktu itu ya Dilakukannya Iya biasanya gini Ada obat-obat Sebelum kita membahas yang sebelum makan ya Yang sesudah makan tadi Ada obat-obat yang memang Ketika kita sakit Kita bertemu dokter Kita harus bilang dulu Dokter saya mau puasa Obatnya gimana ya Saya harus minum obatnya seperti apa Karena ada beberapa obat yang memang Ada pengaturan dosis tertentu Misal ada obat-obat Dengan obat hipertensi Contohnya kaptopril Itu yang diminum 2-3 kali sehari Ketika kita berkonsultasi kepada dokter-dokter Maaf saya mau puasa Mungkin sama dokter bisa diganti obat dengan Obat nama jenisnya Sustain release Jadi obat yang zat aktifnya dilepaskan secara lambat Jadi awet Misalnya Dari kaptopril diganti dengan lisinopril Seperti itu Kalau obat-obat yang diminum sebelum makan Itu Kalau ketika pas diminum ketika puasa Jadi kita batalkan puasa dulu Dengan minum gitu Misalnya dapat obat Antasida ya Obat-obat seperti itu Bisa kita membatalkan puasa dulu Sebelum makan berat kita minum obat Jadi lambungnya gak kaget Oke Jadi ini artinya butuh perhatian khusus Bagi mereka-mereka yang memang punya penyakit penyerta Yang sudah diderita jangka panjang Itu yang disebutkan salah satunya Hipertensi misalkan Atau mungkin ada diabetes dan lain sebagainya Ini disarankan artinya Sebelum memasuki bulan puasa Seharusnya sudah konsultasi terlebih dahulu ke dokternya ya Iya Untuk penggunaan obatnya gitu Terutama untuk pasien-pasien diabetes ya Pak Bagus ya Ini kita harus konsultasi dulu ke dokter Karena untuk pasien-pasien diabetes ini Nanti akan dilakukan screening Oke Jadi dilakukan screening itu Dilihat dulu Usia pasien Terus kondisi adakah penyakit penyerta Pasien tersebut sedang hamil atau tidak Sudah pasien tersebut rentan mengalami hipoglikemia atau tidak Mungkin bahasa ilmiahnya hipoglikemia Tapi kalau bahasa awamnya sering drop gulanya Ya itu kadar gulanya sering drop Penanganannya ketika drop bagaimana Jadi itu nantinya akan jadi pertimbangan-pertimbangan tertentu Untuk dokter nanti memutuskan Oh Bapak ini bisa puasa Oh ya ini rentan untuk berpuasa Seperti itu Karena kita balik lagi Kalau puasa kan Kita harus lihat dulu kondisi fisiknya Memenuhi atau tidak Seperti itu Jadi ini juga Artinya jangan kita menyimpulkan sendiri ya Yang kita rasakan gitu Kita perlu ada pemeriksaan secara khusus Secara klinis Oleh dokter khususnya disini Jadi artinya silahkan Barangkali kita merasa tidak mampu Ternyata sesuai pemeriksaan Nanti dinyatakan dokter tidak masalah Untuk puasa ini Jangan sampai terlewatkan kesempatan kita beribadah Tadi sudah dijelaskan Mbak Osei Mengenai obat yang harus dikonsumsi 3 kali dalam sehari Ini bagaimana untuk antibiotik Yang juga misalkan 3 kali dalam sehari Apakah bisa disiasati dia hanya 2 kali dalam sehari Atau tetap harus sesuai aturan 3 kali sehari Kalau untuk antibiotik Kita kembali lagi ya Karena antibiotik itu memang ada yang penggunaannya Itu 2 kali sehari Misal siprofluxacin itu biasanya 2 kali sehari ya Untuk antibiotik Antibiotik seperti amoxicillin atau amoxiclac Itu yang 3 kali sehari Kita harus strict waktunya Jadi harus tepat Kalau tadi saya jelaskan jam 6, jam 11, dan jam 4 pagi Itu harus tepat Karena dokter biasanya meresepkan antibiotik itu Tidak ada yang sampai yang 1 bulan penuh Jarang sekali bukan tidak ada Tapi memang jarang sekali Jadi kalau bisa harus tepat dulu Misalnya kan antibiotik meresepkan 3 hari Atau 7 hari atau 5 hari Itu harus tepat dulu Apakah bisa? Misalkan tadi dijelaskan Mbak Ose kan Ada nih kondisi seperti tadi Hipertensi dan sebagainya Yang obatnya bisa disesuaikan dengan kondisi Yang dibutuhkan saat puasa Bisa nggak sih terkait antibiotik ini Kemudian pasien merequest ke dokter Dok saya minta yang 2 kali sehari aja Biar enak konsumsinya sahur dan buka Bisa nggak sih? Biasanya kalau antibiotik itu pemilihannya Tergantung jenis penyakitnya ya Kalau dokter pertimbangannya itu selalu itu Jenis penyakitnya Kondisi pasien saat itu seperti apa Jadi pertimbangan-pertimbangan Untuk menggunakan antibiotik itu Jadi tetap sesuai advice dari dokter ya Untuk penggunaan ini tidak bisa pasien yang milih-milih Mau antibiotik yang seperti apa Oke baik Nah kemudian masih terkait antibiotik Di masyarakat kita Sayangnya nih Edukasi mengenai antibiotik ini Saya rasa masih agak kurang Artinya masih banyak kita jumpai di rumah-rumah warga Ini antibiotik yang tidak dihabiskan Kadangkala stok masih ada 1-2 butir tablet Yang nanti ketika ada keluhan Waktu mendatang dipakai lagi Penggunaan antibiotik yang benar ini Sebenarnya seperti apa nih? Jadi penggunaan antibiotik yang benar Saya ambil semua dari Daku Sibu ya Daku Sibu Dari Ikatan Akotekan Indonesia Daku Sibu itu dari Dapatkan, gunakan, simpan dan buang Kalau terkait antibiotik itu Yang pertama dapatkan Dapatkan kita dapat antibiotik di mana? Yang pertama itu harus dari Berdasarkan resep dokter Harus resep dokter Karena kita tidak bisa datang ke akotek Mbak saya mau beli amoksilin Saya gatel-gatel itu tidak akan dilayani Simpan Cara menggunakan antibiotik Harus sesuai Advis dokter Kalau dokter minta diminum 2x1 Jangan diminum jadi 3x1 Itu sungguh tidak tepat ya Terus cara menggunakannya juga harus Harus digunakan sampai habis Karena nanti dikhawatirkan ketika Pasien tersebut Sakit dengan sakit yang sama Misalnya Sakit adik infeksi saluran nafas Dengan menggunakan antibiotik A Pasien tersebut tidak rutin menggunakan Misalnya TIP ya Tuberkulosis gitu Itu nanti akan Salah yang tidak sembuh-sembuh Diobatin dengan obat A Nanti tidak bisa lagi Harus nanti gantus-ganti obat yang Resisten ya Basah ilmiahnya resisten Cara menyimpan Cara menyimpan antibiotik Antibiotik itu karena memang harus dihabiskan Jadi dia tidak boleh disimpan lama-lama Setidaknya kalau memang sudah tidak Memang sudah sembuh ya tidak boleh disimpan Langsung buang Langsung buang Baik Jadi itu arahan dari apoteker nih Pengirsa dan pendengar semua Mengenai penggunaan antibiotik gitu ya Jangan sampai antibiotik tidak dihabiskan Jadi harus sesuai dosis yang sudah diberikan oleh apotek Maupun direserba dokter Tambahan Pak Bagus mohon maaf Kalau untuk antibiotik yang saya terlewat ya Karena antibiotik itu Tidak bisa satu pasien saya nih Saya kok infeksi saluran pernafasan batuk-batuk Saya dapat antibiotik siprofloksasin Satu ketika saya sudah Saya tidak patuh minum obat siprofloksasin Masih ada sisa 3 biji Kemudian Pak Bagus kok sakitnya Tidak sama dengan saya Oh sini sini tak kasih obatnya Itu juga tidak boleh Belum tentu ya Obatnya ini sesuai dengan kondisi saya Jadi tidak bisa dikasihkan ke tetangga Keluarga Saudara itu tidak bisa Karena penggunaan antibiotik ini personal Bisa jadi ada efek samping yang justru berbahaya Ketika dipakai oleh orang dengan kondisi yang berbeda ya Ini yang tidak kita inginkan Jadi langsung buang saja ketika ada sisa antibiotik Yang sudah tidak Anda gunakan Jangan sampai digunakan oleh orang lain Yang kita belum tahu efek sampingnya apa Nanti setelah dikonsumsi Oke nah berikutnya tadi Mbak Oce sudah menyinggung ya Sedikit mengenai DM Mungkin kita bisa dalami lagi nih Bergerita DM apa sih yang perlu diperhatikan Selama sebulan penuh berpuasa Tapi obatnya dia tetap bisa aman Konsumsinya Dan juga tidak ada keluhan selama dia berpuasa seharian ini Iya menurut sumber yang saya jadikan acuan ya Pak ya Kalau untuk pasien-pasien dengan penderita diabetes meletus ini Karena ada pasien yang dapat obat DM itu dapat obat oral Atau obat yang diminum ada dengan obat suntik atau insulin Oke Untuk obat-obat yang diminum atau obat-obat peroral ini Ada beberapa obat yang perlu menggunakan pengaturan khusus Atau adjustment dose ya Karena yang ini adjustment dose ini adalah ranahnya dokter biasanya Kalau untuk obat-obat seperti metformin gitu Metformin itu dia memang obat yang paling sering digunakan sebagai obat diabetes gitu Jadi saya tekankan di sini tidak bisa dibeli secara langsung Maksudnya tidak beli tanpa resep ya Harus dengan resep dokter Itu jadi dia itu rentan untuk mengalami hipoglikemi Jadi efek samping hipoglikemi itu rendah Hipoglikemi itu tadi kayak gula darahnya drop gitu Jadi efek samping hipoglikeminya rendah Kalau untuk golongan-golongan akar bose gitu Terus pioglitazone Karena ada beberapa pasien yang pasien DM rutin 5 obat tersebut Metformin, metformin, akar bose dan pioglitazone itu memang rendah untuk terjadi hipoglikemi Tapi untuk obat-obat seperti glimepirit, glibenplamid, glikazid Itu efek samping hipoglikeminya agak tinggi Jadi harus ada pengaturan dari dokter Jadi memang ketika kita sebulan sebelum berpuasa Ketika kita kontrol ke dokter Jadi sekalian matur Dokter, saya kok dapat obat gula Jadi saya masih aman berpuasa Karena nanti dokter yang akan menentukan dosisnya Jadi yang dengan dosis tertentu itu Biasanya dengan obat golongan Itu sulfonil ore atau glimepirit itu Kalau insulin pun juga nanti Insulin biasanya Pasien dengan penggunaan insulin Nanti insulin itu akan diatur juga dosisnya oleh dokter Dilihat dari Jadi selama ini gula darahnya terkontrol enggak Bagus enggak Jadi tetap ada adjustment dosnya Kalau tadi obat-obat yang disebut menimbulkan resiko hipoglikeminya tinggi atau besar Apakah kemudian selama bulan puasa dia harus diganti jenis obat lain Atau obat itu enggak masalah sebenarnya untuk dipakai Kemudian lanjut langsung puasa Enggak akan resiko hipoglikeminya terjadi Iya, sepemahaman saya kalau untuk obat-obat golongan sulfonil oreaya Seperti glimepirit, glimpenklamit Nanti akan tetap digunakan dengan kondisi pasien tertentu ya Dengan pengaturan dosis tertentu juga Misalnya ada dua kali sehari Nanti yang satu dosisnya tetap Yang satu ada pengurangan dosisnya Misalnya seperti itu Jadi tetap tergantung pertimbangan dokter seperti apa Nah ini terkait insulin yang sudah disinggung sama Mbak Oce ini tadi Ini sebenarnya gimana animasi simpang siur di masyarakat Keyakinan mengenai penggunaan obat suntik dan juga tetes mata Yang paling sering dibahas kalau sudah menjelang puasa Ini sebenarnya aman untuk tetap digunakan Atau sebenarnya membatalkan puasa Jadi dipakainya nanti setelah buka gitu Bikin ragu-ragu ya Mbak Oce ya Disuntik dan tetes mata Jadi dari sumber yang saya dapatkan Kalau obat yang membatalkan puasa itu Biasanya obat non-cewo Obat yang tidak membatalkan puasa Itu contohnya ada tetes mata Tetes pelingan Terus ada obat anestesi yang lewat nasal Yang dihirup Oksigen gitu seperti itu Terus obat kumur yang tidak ditelan Itu tidak membatalkan Oh tidak membatalkan Asal tidak ditelan Tidak ditelan Karena berbahaya juga Manis-manis langsung Obat belasan Terus ada obat-obat suplingual Jadi ada obat jantung Itu yang memang cara minum Atau cara memakainya dihisap di bawah lidah Itu masih aman digunakan Oh tidak membatalkan puasa Ya karena kan tidak melalui ruta Apa ya Tenteraan Tenteraan gitu Karena kenapa ditaruh di bawah lidah Karena memang penyerapannya itu maksimal disitu Contohnya ada Itu langsung masuk ke Langsung ke ini Ke resepturnya disana Oh resepturnya Iya disana Tidak melalui jalur pencernaan Iya Terus kalau yang obat-obat suntik itu Kalau obat-obat suntik itu Obat yang disuntikkan lewat kulit Otot Sendi Itu ada pasien-pasien Dapat obat yang disuntikkan lewat sendi itu Sama vena Kecuali yang pemberian makanan atau nutrisi Itu tidak apa-apa Jadi yang membatalkan malah pemberian nutrisi Infus itu ya Atau malah lewat intravena Iya contohnya infus Infus isinya nutrisi ya Jadi membatalkan puasa Untuk insulin tadi gimana berarti? Insulin tidak masalah Oh masih tidak masalah Karena kan lewat kulit ya Di bawah kulit ya Cuma biasanya kalau insulin itu Dari sumbernya saya tahu Kalau dua kali sehari itu Memang biasanya di saat Buka dan sahur aja Oh jadi tetap Menggunakannya di buka dan sahur Di buka dan sahur gitu Tetap nanti konsultasi lagi Oke Baik Ini semakin menarik Perbincangan kita bersama Pak Ose Pemirsa dan pendengar semuanya Setelah ini nanti Masih akan kita lanjutkan lagi Bincang-bincang bersama beliau Untuk itu tetap bersama kami Di Bincang Sehat Bincang Sehat Bincang Sehat Bincang Sehat Baik pendengar dan pemirsa sekalian Kita akan lanjutkan lagi Bahasan kita siang hari ini Mengenai mengatur konsumsi obat Di bulan puasa Bersama apoteker Oseana Paramita Sarjana Farmasi Dari RSUD Kabupaten Temanggung Baik Dan sebelumnya Seperti biasa Saya juga akan Berikan satu kuis dulu Untuk Anda semua di rumah Pertanyaannya mudah Tadi sudah dijelaskan Oleh Pak Ose Di depan Bagaimana cara konsumsi obat 3x1 saat puasa Anda bisa kirimkan jawaban Anda Melalui WA chat di RTFM Dan bagi 5 orang yang beruntung Anda akan mendapatkan hadiah Free totok wajah Dari klinik estetika dermal Baik langsung saja kita Lanjutkan Mbak Ose Tadi sudah sampai Membahas bagaimana Penggunaan obat-obatannya Selama kita sedang berpuasa Tapi apakah ada obat-obat Yang tidak boleh sama sekali Dikonsumsi saat kita sedang berpuasa Obat-obat yang tidak boleh Dikonsumsi selama bulan puasa Itu obat-obat yang masuk Lewat rute ini ya Lewat pencernaan Itu kan kita balik lagi ke hangat Puasa ya Membatalkan puasa tadi adalah Obat-obat yang tidak terpelan Atau lewat rute pencernaan Itu yang selama kita berpuasa Iya selama kita berpuasa Obat sirup Itu kan kita harus menelan ya Dan harus minum Itu yang tidak Itu yang membatalkan puasa Tapi apakah ada obat yang misalkan Walaupun dia dikonsumsi saat buka Saat sahur Tapi itu nanti bisa mendatangkan resiko Yang bagi peminumnya ini selama dia akhirnya berpuasa seharian Kalau yang beresiko untuk mendatangkan misalnya efek samping obat Itu kita kembali lagi Tadi saya tekankan untuk pasien-pasien diabetes ya Yang kita lebih sering dengar itu Pasien-pasien dengan diabetes itu memang rentan untuk berpuasa Bukan tidak boleh Tapi memang beresiko Karena kembali lagi resiko yang sering dialami oleh penderita diabetes itu adalah hipoglikemi Jadi seorang awam dengarnya ini Gula darahnya drop Jadi harus waspada ketika pasien tersebut Menderita hipoglikemi Dengan ciri-ciri atau tanda-tanda Mulai ini ya Mulai pusing Badannya lemas Terus keringatnya Kalau bahasa jawanya bios-biosan Atau percucuran keringat gitu Mulai bingung gitu Adakah seperti tanda-tanda mau pingsan Itu harus waspada Untuk penderita diabetes ya Mendengar Biasa jangan kita semuanya pusing terus lemas Terus jadi alasan untuk berbuka Membatalkan puasa Ini khusus untuk penderita diabetes Oke baik Kemudian untuk penderita mah Ini yang sepertinya juga butuh perhatian khusus selama bulan puasa nih Apa yang perlu diperhatikan para penderita mah Yang sering kambuh gitu ya Agar selama bulan puasa ini juga tetap aman Nyaman menjalani ibadah puasanya Yang pertama kita harus tahu kondisi kita dulu Kondisi badan kita dulu Kita harus tahu dan paham Kalau memang kita ada bawaan atau riwayat penyakit mah Kita bisa mengkonsumsi obat-obat antasit ya Ada beberapa obat antasit yang memang bisa dibeli dengan bebas Di toko obat atau di apotek terutama Ada juga yang memang harus dengan resep dokter Jadi kalau ada pasien-pasien penderita mah Atau gastritis yang dia memang sudah dapat obat dari dokter gitu Mohon diminum secara teratur Misalnya kok aku dapat obat 3 kali sehari ya Terus yang siang gimana Nanti bisa di skip aja Karena memang bukan antibiotik yang harus dihabiskan gitu Atau obat diabetes yang memang benar-benar harus rutin dan wajib dikonsumsi Jadi selama kita menjaga pola makan teratur Tidak menghindari pantangan-pantangan ya Seperti makan-makan pedas atau memicu naiknya asam lambung Terus kita minum obat sesuai anjuran dokter Misal ini diminum setengah jam sebelum makan Itu harus wajib minum Ya kita minum setengah jam sebelum makan Ya misal obat-obat antasidol, meprasol, seperti itu Berarti itu yang setengah jam sebelum makan terpaksa Buka kuasanya agak mundur dibanding teman-temannya gitu ya Tetap membatalkan puasa Batalin dulu Batalin dulu aja Terus minum obat mahnya setengah jam kemudian ya Jadi ada waktu untuk sholat maghrib dulu Iya, jadi setengah jam baru Kenapa harus dicetainya? Jadi biar obat itu bekerja dulu Jadi lambung bisa terlapisi baru kita makan Dan tadi perlu diperhatikan juga pola makannya Artinya ya kepadanya sekedar obatnya saja Tapi jangan sampai Makanan yang kita konsumsi selama sahur dan buka puasa Itu juga meresikokan mah kita kambung Itu juga perlu diperhatikan Oke, tadi sudah banyak hal yang secara khusus dibahas penggunaan obatnya oleh Mbak Ose ini ya Ada hipertensi, diabetes, dan lain sebagainya Secara umum saja Seperti apa sih sebenarnya penggunaan obat yang baik dan benar Mbak Ose ini ya? Penggunaan obat yang baik dan benar itu kita harus tahu dulu Obat tersebut tepat enggak untuk kita Jadi di kita itu ada lima tepat ya Tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat waktu pemberian obat, tepat cara pakai obat, dan tepat kada luar sah Jadi ketika kita dapat obat, tepat enggak yang pertama kita dapat obat dari rumah sakitnya Tepat enggak? Kita cek identitasnya dulu Untuk Oseana, benar enggak di etikat namanya Oseana Ya, terus benar enggak dapat obatnya Sipro-Foxacin Ya, nanti di etikat namanya, terterahnya Sipro Tapi di dalam tulisannya Antasida Itu kan sudah tidak tepat obat ya Salah beda sekali di isinya Ya, benar dosis Di etikat itu pasti tertera Paracetamol 500 miligram Tapi kok nanti dapat, mungkin paracetamolnya kok yang satu gram atau seribu miligram Itu sudah tidak tepat Kecuali nanti ada informasi tambahan Terus ada waktu pemberian obat Waktu pemberian obat, kok kita dirasa paracetamol harusnya sesudah makan, kok ini sebelum makan Kita harus konfirmasi pulang dulu nih Kalau bagian farmasinya, mohon maaf ini betul tidak Terus benar cara pemakaian obat Jangan sampai obat-obat yang dimasukkan, mohon maaf, lewat anus Nanti dimasukkan lewat misalnya tertera atau ya Mulut ya Prevagina gitu Jangan sampai, ini jangan sampai keliru gitu Jadi karena ada obat supositoria itu mohon maaf, prevagina Ada yang lewat anus, supositoria untuk anus Jadi jangan sampai keliru informasinya Terus benar kadaluarsa obatnya Kita bisa cek di bagian belakang blister obat itu Misalnya tertera kadaluarsa 12 Desember 2025 gitu Sekarang 2022, oh berarti masih aman Jadi itu artinya momen ketika kita menerima obat dari apotek itu sebenarnya jangan hanya jadi formalitas ya Tapi hal-hal yang tadi harus tepat ini harus kita pastikan Jadi jangan buru-buru meninggalkan apotek setelah mendapatkan obat Tapi pastikan hal-hal tadi yang sudah dijelaskan Pak Ose ini sesuai semuanya Oke dan saya mengingatkan lagi untuk para pendengar, pemirsa semuanya Anda bisa konsultasi langsung kepada Pak Ose disini Yaitu dengan cara bertanya langsung di WA chat di 088-227-860-948 Atau Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui IG maupun Twitter Radio Temanggung Saya akan cek dulu apakah sudah ada pertanyaan yang masuk Sudah cukup banyak ternyata Saya izin membacakan dulu satu persatu ya Yang pertama Pak Bagus izin tanya Kalau punya asam lambung, pas puasa tiap hari minum promah gak apa-apa kah? Sebenarnya sudah disinggung tadi tapi monggo bisa dijelaskan lagi gak apa-apa? Yang tadi sesuai seperti yang saya jelaskan gitu Minum promah bisa ketika kita sebelum sahur dan ketika sebelum berbuka Itu bisa dan aman digunakan Aman ya, jadi tidak masalah tetap digunakan untuk mencegah Anda kambuh Semoga menjawab Dan ini pertanyaan kedua Kalau pas sahur, minum obat tapi juga minum susu itu boleh tidak ya? Yang tidak boleh itu ketika kita minum obat bareng dengan susu Bareng ya, jadi minum obatnya airnya bukan air putih tapi air susu Itu tidak boleh Dan harus ada penjedaan ya, harus dijeda sebentar ya kira-kira 10 menit gitu 10 menit ya Jadi ada memang beberapa obat yang dia efeknya, efek baiknya akan hilang ketika diminum bersamaan dengan susu Susu Karena sejarah aktif obat tersebut berikatan dengan kalsium yang ada di susu Jadi obatnya sama aja gak berefek apa-apa Oke, jadi selama tidak berbarengan langsung ya, diberi jeda lah, anggaplah tadi 10 menit Insya Allah aman Insya Allah aman Bagaimana dengan minuman lain seperti teh, kopi dan lain sebagainya, apakah boleh berbarengan dengan obat? Disarankan tidak ya pak bagus, karena kan teh itu mengandung tanin ya Ada tanin, ada kafein, ya memang ada obat yang baik penyerapannya ketika diminum bareng dengan kopi Tapi disini untuk menghindari hal yang tidak dingin karena efek samping lebih baik diminumnya dengan air putih Air putih tetap yang terbaik untuk perantara Karena netral Oke Karena yang sering saya masih lihat di masyarakat ini teh ini yang paling sering digunakan untuk membarengkan obat masuk Ini ternyata masih tetap kurang baik ya Iya, tetap teh manis ya Karena saking takut obatnya pakir, minumnya teh manis Oke, ternyata ini kurang baik Iya Tetap air putih yang direkomendasikan Oke, pertanyaan berikutnya dari Mamang Imam ini Saya punya hipertensi, lalu baiknya minum obat hipertensi jam berapa? Kalau obat hipertensi itu kembali lagi seperti yang awal tadi saya sampaikan ya Lebih baik kalau memang hipertensinya sudah lama Beliau sudah tahu punya hipertensi Harusnya mamang ke dokter, karena akan dipilihkan obat hipertensi yang tepat Jadi tidak bisa semata-mata, oh yaudahlah aku tahunya amlodipin, aku tak minum amlodipin saja Karena memang jangka panjang amlodipin memang kurang bagus ya Memang harus cek di dokter gitu, jadi untuk dipilihkan obat yang tepat Jadi kayak tadi ada obat hipertensi, kaptopril yang biasanya diminum 2-3 kali sehari Bisa diganti dengan listinopril yang lepas lambat, jadi efeknya akan dilepas secara pelan Jadi minum obatnya bisa singkat saja 1 kali sehari Jadi mas Imam, tadi monggo silahkan bisa segera konsultasi ke dokter anda Kalau memang selama ini sudah terapi hipertensinya Supaya dapat obat yang sesuai untuk dikonsumsi selama bulan puasa Oke kita lanjutkan lagi mbak Uzi, ini mengenai salah satu efek samping obat Ini yang masih sering terjadi juga adalah alerginya Sebenarnya apa saya sisi tanda-tanda gejalanya kita alergi terhadap suatu obat? Iya, alergi itu agak sering dialami ya untuk pasien-pasien Terutama untuk pasien-pasien yang dapat antibiotik Jadi alergi itu juga bersifat personal Jadi tidak semua obat yang saya minum tak bagus alergi Dan tidak semua obat yang bagus alergi Saya alergi juga Misal saya pribadi memang alergi penicillin Jadi saya tidak bisa nih kalau dapat obat-obat golongan penicillin Seperti amoksilin, karbenikkarbenicillin, terus ambisilin Itu saya tidak bisa Tapi untuk orang-orang lain ambisilin, amoksilin aman-aman saja Jadi bila memang sudah tahu, sudah pernah melakukan pemeriksaan Alergi tes, itu bisa matur ke pusat pelayanan kesehatan terdekat Ketika dapat obat, mau diresepkan obat matur sama dokter Dokter sebuah alergi Jadi biar tidak terulang lagi Misal kalau gejala alergi yang paling sering dialami Kemerahan itu jelas Yang paling sering ya Bentol-bentol, biduran, gatel Itu sesak nafas, sampai sesak nafas Shock anafilaktik, bahkan sampai ke Stephen Johnson syndrome Jadi kulitnya melepuh-melepuh Ini kalau sampai terjadi gejala seperti itu Apakah harus langsung ke IGD atau gimana? Yang pertama stop dulu obatnya Stop yang kita curigai Menimbulkan alergi, misalnya ada biotik Ada pasien-pasien tertentu Ada juga yang anti nyeri Itu anti nyeri atau obat demam Kalau dapat obat demam kok langsung alergi Jadi stop dulu Kalau memang itu diresepkan dokter Dan harus habis Seperti antibiotik Balik lagi ke dokternya lagi Lapor, dokter saya alergi ini Misalnya saya alergi obat penisilin Sedangkan di sini dokter kapureh Ini harus dihabiskan ya mbak Jadi biar dapat gantinya lagi Jadi terapinya tidak terputus Seperti itu Oke baik Jadi ini yang kemudian salah satu hikmah Ketika kita benar-benar membeli obat dari apotik ya Dari atas rekomendasi dokter Artinya hal-hal seperti ini Bisa kita Cegah gitu Hal-hal yang efek samping yang tidak diinginkan ini Bisa dicegah Nah artinya gimana nih Terkait pembelian obat-obatan Yang secara bebas dijual di pasaran gitu Artinya bisa didapat di warung Itu apakah memang aman untuk kita konsumsi Ketika kita ada keluhan kesehatan di tubuh kita Langsung beli aja obat sembarang di warung ini Dari segi keamanannya gimana nih mbak? Jadi teman-teman apoteker yang ada di Bepom Atau di pemerintahan itu sudah mengatur regulasi dengan jelas ya Obat-obat yang bisa dibeli di warung Itu adalah obat-obat berlogo hijau Mungkin nggak di warung tapi di minimarket ya Yang paling kita sering tahu Oke Obat-obat yang berlogo hijau itu adalah Obat-obat yang bisa dibeli dengan bebas sama resep dokter Misalnya paracetamol Asam folat Itu obat berlogo hijau dengan lingkaran hitam di luar Terus ada juga yang kita tahu ada obat berlogo biru Dengan lingkaran hitam di luar itu adalah obat bebas terbatas Jadi bisa dibeli dengan resep dokter Tapi harus dengan kehati-hatian Bisa obat flu Itu harus dengan kewaspadaan Karena ada satu zat di situ yang memang efek sampingnya ngantuk Jadi harus waspada Ada juga obat dengan logo merah Atau logo merah dengan tulisan K di dalamnya Pernah lihat nih Itu adalah obat keras Obat keras dan golongan psikotropik Dia memang harus digunakan atau dibeli dengan resep dokter Tidak boleh sampai keluar tanpa resep Jadi obat-obat untuk nyeri perut kayak spasma gitu Memang harus dibeli dengan resep dokter Dan satu lagi ada obat-obat dengan logo medali merah Berbentuk palang merah itu Obat-obat golongan narkotik Baik sintetis maupun turunannya Itu obat berbayang ya Jadi harus dibeli dengan resep dokter Karena butuh kewaspadaan dan kehati-hatian Seperti itu Oke jadi selama kok tadi Misal lingkaran hijau ya Atau bahkan lingkaran biru masih bisa tanpa resep ya Masih bisa Oke itu jadi tidak masalah untuk kita dapatkan sendiri secara mandiri gitu Entah di toko pelotong, minimarket, dan sebagainya Oh di obotek Baik nah terkait tadi Dagus ibu ini tadi ada yang mengenai simpan Sebenarnya gimana nih? Aturan penyimpanan obat yang benar Apakah misalkan benar ada nih masyarakat yang Pokoknya semua obat masuk kulkas gitu Apakah harus masuk kulkas atau sebaiknya malah jangan masuk kulkas atau seperti apa? Sebenarnya masuk kulkas pun ada aturannya Tidak cuma disimpan di kulkas Sudah selesai gitu Yang pertama kalau simpan obat itu Harus di suhu yang sejuk Jadi kalau menganut aturannya Di room temperature 25-30 derajat celcius Dengan artian tidak boleh Yang kena sinar matahari langsung Tidak boleh di tempat yang lembab Terlindung dari cahaya juga Jadi ada beberapa obat yang dia kena cahaya matahari Itu dia sensitif gitu Jadi hidat aktifnya nanti bisa berubah Dia disimpan di kotak obat Misalnya kalau tidak ada kotak obat bisa di stopless gitu ya Asal tidak semebar kemana-mana obatnya Terus ada juga obat-obat asma Itu memang bentuknya seperti mainan ya Ada obat asma itu Dia bentuknya bulat yang nanti dihisap Itu dia bentuknya seperti mainan Itu harus di simpan dari jangkauan Di hindarkan dari jangkauan anak-anak Nanti tidak dipakai mainan Tadi definisi sejuk artinya memang tidak masalah Untuk masuk kulkas atau bagaimana? Jadi untuk obat-obat tertentu Ada yang memang diharuskan untuk masuk kulkas Dan memang harus di tempat yang sejuk Misalnya Tapi tidak semua ya? Tidak semua obat masuk kulkas Tablet masuk kulkas gitu enggak Jangan masuk kulkas Misalnya obat-obat yang masuk kulkas Supositoria Jadi obat-obat yang dimasukkan Unsew lewat privagina atau lewat anus Itu memang masuk kulkas Dan penggunaannya pun tertentu Jadi tidak boleh habis keluar dari kulkas Langsung dipakai itu jangan Jadi harus dihangatkan dulu Jadi cara menghangatkannya Tidak ditaruh di rendaman air hangat Tapi digosok-gosokkan Cukup digosok-gosokkan Dikosok-gosokkan Nanti mengikuti suhu tubuh Insulin pun juga seperti itu Nanti sebelum digunakan juga harus digosok Sudah dalam kondisi dingin langsung masukkan ke tubuh kita Langsung masukkan ke tubuh kita Oh begitu Sirup juga Ya ada beberapa sirup memang harus disimpan di kulkas Itu untuk sirup antibiotik ya Beberapa memang disimpan di kulkas Jadi nanti jangan takut atau jangan raku untuk tanya sama petugas apotek di farmasi atau di rumah sakit maupun di apotek Ini disimpannya di kulkas atau di tempat biasa Oh oke harus dipastikan di awal Baik dan ini masih ada satu segmen lagi setelah ini kita pemirsa dan pendengar semua Jangan kemana-mana kami masih akan kembali setelah yang berikut ini Baik pendengar dan pemirsa sekalian Kita sudah sampai di segmen terakhir Saya masih ada beberapa pertanyaan lagi Untuk apotekar Oseana Paramita Sarjana Farmasi dari RSUD Kabupaten Temanggung Terkait tema kita hari ini yaitu mengatur Konsumsi obat di bulan puasa Baik tadi kita sebelumnya sudah Membahas mengenai Penyimpanan obat di kulkas ini Tapi saya ada kelupaan ini Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Mbak Ose Di kulkas ini dimaksud ya Di kulkas di bagian mananya gitu Apakah di freezernya atau di pintunya atau dimana Jadi kita pasti kadang suka bingung ya Obat nanti disimpan di kulkas ya Bu Aduh kulkasnya yang mana gitu kan Jadi kalau bisa jangan di pintu ya Karena pintu kulkas itu kan sering dibuka tutup Jadi suhu obat tidak setanggung Berubah berubah Dan juga jangan di freezer nanti obatnya beku Nah jadi cukup di dalam kulkas Nanti dipisah Kalau ada kotak khusus ya Ditaruh di kotak khusus jangan campur sama sayur sayur Jangan menggeletak begitu saja Jadi di tempat khusus di kulkas Jangan nempel dengan dinding kulkas Karena nanti suhunya pasti akan berbeda Jangan menempel di kulkas Baik itu tadi tipsnya Untuk penyimpanan obat di kulkas ya Bagaimana kemudian Ketika obat sudah tidak kita gunakan gitu Tapi masih ada sisa gitu Contohnya sirup ya Misal obat sirup di botolnya masih ada sisa Atau salep gitu Ketika peluhan kita sudah hilang Tapi masih ada nih salepnya masih belum habis Atau puyir gitu Puyirnya ini kita minumkan ke anak Flu anak sudah sembuh Masih ada beberapa kantong lagi Puyir itu apakah dibuang saja Atau masih bisa digunakan di waktu mendatang Jadi untuk obat-obat seperti salep Seperti puyir itu Atau seperti salep, puyir, tablet Itu kan ada beyond use date Kita jadi belajar nih Kita sering denger expired date Tapi kita jarang denger yang namanya beyond use date ya Beyond use date itu adalah Lama simpan obat setelah digunakan Jadi kalau expire itu kan Ketika obat sudah pada luar saat Tapi kalau beyond use date itu Adalah lama ketika Lama simpan obat ketika sudah digunakan Seperti puyir Puyir itu Beyond use date nya sebenarnya itu satu bulan Tapi sering rentan Karena dia serbuk Itu kan gampang nempel Dan higroskopis ya Jadi kalau sudah mulai menempel Udah sebaiknya dibuang saja Karena memang tidak disarankan Puyir itu disimpan lama-lama Kalau memang selesai habis Sudah dibuang saja Kalau sirup-sirup seperti sirup antibiotik Yang kita dapat sirup kering nih Agak familiar ya Pak ya sirup kering Jadi sirup kering itu adalah Ketika kita dapat sirup dari apotek Atau dari farmasi Dengan informasi tambahan dari petugas Ini nanti sirup tolong diencarkan Ditambahkan berapa mili air gitu Itu juga lama simpannya Juga hanya tujuh hari Lebih dari tujuh hari Sudah tidak dibuang Jadi dikhawatirkan nanti Zaktif antibiotiknya itu Tidak stabil Seperti itu Untuk yang salep mbak Yang salep itu sekitar Tiga sampai enam bulan ya Tiga sampai enam bulan Tiga sampai enam bulan Agak panjang Setelah dibuka itu cuma satu bulan Oh satu bulan Karena itu sediaan steril Oh 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 Tapi kalau yang mini dose Itu ketika satu kita potek itu Satu kita buka Itu cuma tiga hari Tiga hari sudah harus dibuang Tiga hari langsung ganti yang lain gitu Karena kalau memang malut aturannya dokter Nanti tidak sampai tiga hari itu sudah habis Oke itu tadi untuk terkait penggunaan obat Baik expirednya maupun yang tadi ya Bion use diet Gimana ketika di luar Dua hal ini Kita mengidentifikasi ini obat sudah tidak baik untuk digunakan gitu Tanda-tandanya seperti apa Obat yang sebaiknya sudah harus dibuangin Biasanya kalau obat-obat yang bisa diamati dengan mata langsung ya Pak ya Obat yang rusak itu Obat puyar misalnya Dia itu udah mulai nempel-nempel Atau berair Karena ada beberapa zat aktif itu Dia nikroskopis Jadi dari serpuk dia nanti kok jadi berair Atau ngerumpel-nggerumpel gitu Kalau obat tablet dia biasanya rapuh Terus ada titik-titik hitam Di obatnya Tercah Terus kalau obat-obat sirup Biasanya dia sudah berubah Bau warna Obat-obat emulsi Krim itu dia sudah berubah fase Karena yang kita tahu Krim itu kan ada yang kok cepat nyerep ya Itu biasanya berbasis air Ada yang krimnya kok kayak gak hilang-hilang Kok klingit gitu Dia berbasis minyak Jadi kalau dia sudah rusak itu Tandanya dia berubah fase Jadi kok ada kayak lapisan minyak di atas Yang dia gak Ini gak apa Gak sesuai dengan awalnya Itu dia tandanya sudah Memang sudah rusak Kecuali memang dari awal kita buka Memang ada Kayak memang dia oilnya Nah bagaimana ketika kita menemui Obat-obatan yang expire Terus beyond use data sudah lewat Juga atau kita lihat sendiri Wah ini kok kayaknya udah gak layak Bisa langsung dibuang saja ke tempat sampah Atau ada seperti apa caranya untuk membuang obat Jadi kalau membuang obat gitu Sebenarnya sudah ada aturannya ya Karena teman-teman akotekernya ada di farmaltas Di Kementerian Kesehatan itu sudah menyusun aturan-aturan Cara membuang obat yang benar Seperti obat sirup Itu jadi kita harus gunting-gunting dulu Kerdusnya Kerdusnya di gunting dulu Identitas pribadinya harus dilepas dulu Jangan sampai identitas pribadi itu Kata dibuang Itu tanpa dihancurkan Jadi dikletek dulu Identitas pribadi kita gitu kan Terus kemasan kerdusnya dibuang dulu Baik itu yang blister juga seperti itu Identitasnya tetap dibuang Dirusak dulu Jangan cuma tepuk dibuang gitu Jangan Dirusak dulu Kita gunting-gunting blisternya Terus Kalau untuk obat-obat yang sirup Itu bisa kita encarkan dulu Encerkan dulu Baru dibuang ke saluran pembuangan Karena kan intinya membuang itu Membuang obat itu adalah dengan merusak Oke Itu Terus obat-obat yang bentuknya tablet Itu cara membuangnya Setelah tadi identitas dirusak Kemasan blister dirusak Kita gerus dulu Terus dulu Kita gerus dulu Baru nanti kita campurkan Ke ampas kopi atau ke tanah Jadi Ditaruh di dalam plastik Dimasukkan Dicampur dengan ampas kopi atau tanah Plastiknya diikat baru dibuang Jangan sampai obat-obat seperti antibiotik Itu mencemari Lingkungan Lingkungan Karena nanti dia bisa merusak Apa ya Keseimbangan Unsur tanah juga Oke Jadi ternyata ada Treatment khususnya nih ya Obat-obatan ketika akan dibuang Sehingga tidak membahayakan lingkungan Dan juga mungkin Para sumber daya manusia Kebersihannya juga ya Nanti takutnya mereka Teresikokan dengan Menyentuh obat-obatan Yang tidak semestinya disentuh Kalau kapsul Mohon maaf Tambah lagi untuk kapsul Kapsul itu bisa direndam di air Karena nanti kapsul itu akan Melarut sendiri Terima kasih banyak Atas info dan ilmunya Mbak Oseh terhadap kita Semua nih mudah-mudah Jadi info yang manfaat Untuk kita semuanya Di bulan beramatan Baik ini karena kita sudah Di penghujung acara Mungkin Mbak Oseh ada Pesan-pesan yang ingin disampaikan Ke pendengar dan pemirsa sekalian Untuk pesan-pesan saya Jadi bijaklah Kita untuk mendapatkan obat Baik cara membeli Meminum Menggunakan dan juga Menyimpan juga membuang Kita harus benar-benar bijak Dan kita harus aware ya Sama yang namanya obat Dan juga Untuk hari ini Tambahan informasi ya Pak Di RSUD Temanggung Hari ini launching Grab food ya Jadi untuk penderita diabetes Atau obesitas Yang memang nutrisinya Harus dijaga Sedang dijaga Kita ada layanan Makan sehat Bisa dipesan via Grab food Terus Juga kita ada layanan RSUD online ya Pendaftaran online Bagi yang belum tahu Kita bisa masuk ke website RSUD ramah Temanggungcap.co.id Atau bisa download Di playstore Temanggung Nonsewu RSUD ramah Oh Sudah ada aplikasinya Sudah ada aplikasinya Terus juga Untuk bapak ibu Yang memang pelanggan Setia berobat di sana Bila nanti Kok ngantrinya lama Nonsewu Agak lama Nanti keburu malam Nanti bisa melakukan Layanan pengantaran obat Via Grab Itu bisa Nanti biar dibantu Dengan petugas apotek Di sana Wah Biasanya peningkatan performa Pelayanan Untuk kita semuanya Dari RSUD Kabupaten Temanggung Jadi tadi Ada solusi Untuk para penderita diabetes Jadi ada layanan Catering ini ya Yang bisa dipesan langsung Dengan Grab food Yang ini Penyedianya langsung RSUD Kabupaten Temanggung Jadi Anda tidak perlu Bingung-bingung Mencari makanan yang aman Untuk Anda Penderita diabetes Ada juga solusi Untuk yang tidak Mau antri lama Jadi ada Bisa unduh Aplikasinya Dan daftar online Begitu juga Untuk obatnya Bahkan bisa diantar Ke rumah Anda Melalui Layanan Grab Baik terima kasih Informasinya Mbak Osin Dan juga seluruh Perabat dari RSUD Kabupaten Temanggung Dan pemirsa Mendengar semua Inilah akhir Dari kebersamaan kita Nantikan terus Bincang Sehat Setiap Senin Jam 11 siang Kita ketemu lagi Minggu depan Dan selamat menjalankan Ibadah puasa Jaga selalu progres Dimanapun Anda berada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bincang Sehat Bincang Sehat Bincang Sehat